Dua sepeda motor mengalami remblong di jalur Canggar Pacet, tepatnya di kawasan Gotean, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Rabu, 26 April 2023. Pengemudi motor mengarahkan kendaraannya menuju tumpukan sekam di jalur penyelamat Gotean. Akibat kecelakaan itu pengendara motor Matic tersebut mengalami luka-luka. Relawan Welirang Rescue, Made Zakaria saat dikonfirmasi menjelaskan kecelakaan dua sepeda motor mengalami remblong di Gotean jalur Canggar Pacet terjadi nyaris bersamaan. Kejadian pertama kendaraan sepeda motor Honda W360-4JJ, warna merah mengalami remblong di jalur penyelamat Gotean sekitar pukul 12.19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan kejadian kedua yakni motor Matic W6349XD, remblong menabrak tumpukan sekam di jalur penyelamat Gotean sekitar pukul 12.25 WIB. Ia mengatakan kendaraan yang mengalami remblong adalah sepeda motor Matic. Saat itu kondisi pengendara motor berboncengan. Petugas bersama potensi relawan telah mengevakuasi kendaraan korban yang menabrak tumpukan sekam jalur penyelamat Gotean. Korban asal Dukuh, Gresik, dua korban luka ringan jenis motor Matic Nopal W360-4JJ dan korban warga Medaeng Kulon, Sido Arjo, empat korban luka ringan jenis motor Matic Nopal W6349XD, ucap Zakaria. Petugas bersama potensi relawan telah mengevakuasi kendaraan jenis motor Matic. Petugas bersama potensi relawan telah mengevakuasi kendaraan jenis motor Matic. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!